Bab 26, Kamu Sangat Tidak Sabaran Di Kota Naga, Grup Xiao adalah nama rumah tangga, simbol kekayaan. Dan perlakuan Grup Xiao sangat baik, merupakan suatu kehormatan bagi siapapun untuk bekerja di Grup Xiao. Apalagi jika Anda duduk di posisi manajemen senior, lebih menakjubkan lagi. Ketika Riansu mendengar ini, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia akrab dengan Grup Xiao. Tadi malam, bos Grup Xiao sendiri yang menelponnya. Jadi Riansu berkata, saya kenal Grup Xiao, dan saya kenal bos mereka, Reynolds Xiao. Setelah Riansu mengucapkan kata-kata ini, toko pakaian menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Riansu dengan kaget, tidak mampu bereaksi sejenak. Yuan Hongbo juga tertegun sejenak, lalu menunjuk ke arah Riansu dan tertawa. Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak, istriku. Dia sebenarnya mengatakan dia mengenal Reynolds Xiao. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar hari ini. Tunangan Yuan Hongbo juga tertawa terbahak-bahak. Suamiku, menurutku teman sekelasmu tidak hanya berkulit tebal, tapi juga suka menyombongkan diri. Dia bahkan mengatakan hal-hal tidak masuk akal, seperti mengenal Reynolds Xiao. Kemudian tunangan Yuan Hongbo langsung menertawakan Riansu, tahukah kamu seberapa besar latar belakang Reynolds Xiao. Dia adalah orang terkaya di Kota Naga. Biasanya, beliau selalu sibuk. Sulit menemuinya. Bahkan bagi saya, seorang eksekutif tingkat tinggi grup Xiao di Kota Naga, tidak bisa sembarangan untuk menemuinya. Kamu, seorang pemuda malang, sebenarnya mengatakan kamu mengenal Reynolds Xiao. Tolong lakukan beberapa penyusunan kata sebelum kamu menyombongkan diri. Riansu berkata dengan ringan, apakah lucu bertemu dan mengenal Reynolds Xiao? Yuan Hongbo berkata, tentu saja tidak lucu mengenal Reynolds Xiao, tapi lucu bagi orang sepertimu, Riansu, untuk mengatakan bahwa kamu mengenal Reynolds Xiao. Pengunjung di toko pakaian kembali tertawa. Ponsel Riansu berdering saat ini. Dia menjawab panggilan tersebut dan mendengar suara yang menyenangkan. Halo, Tuan Su, Anda di mana? Nona Xiao. Telepon itu sebenarnya dari Raisa Xiao, yang sedikit mengejutkan Riansu. Iya ini aku, suara Raisa Xiao dingin, katakan padaku lokasimu dan aku akan menjemputmu sekarang. Riansu berjalan keluar, melihat tanda di pintu toko, lalu berkata, saya di toko setelan elegan busana. Oke, tunggu aku di sana. Oke, setelah Riansu menutup telepon, Yuan Hongbo tidak sabar untuk berkata, kenapa, kamu keluar, apakah kamu berencana untuk melarikan diri? Awalnya, Riansu tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yuan Hongbo, dia bukanlah tipe orang yang suka pamer. Setelah mengaktifkan tubuh suci naga sejati, rana ideologisnya menjadi lebih tinggi dan dia bahkan lebih bisa menekan emosinya. Tapi Yuan Hongbo berulang kali merusak pemandangan. Akan sangat tidak wajar jika Riansu tidak memberinya pelajaran. Lari, Riansu berkata sambil tersenyum, kenapa aku harus lari karena ejekan kalian, katak di dalam sumur. Yuan Hongbo dimarahi oleh Riansu dan merasa tidak senang. Dia berkata dengan marah, bukankah ini sudah jelas? Kami telah mengungkap kebohonganmu dan kamu merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi. Riansu memandang Yuan Hongbo dengan mata idiot. Yuan Hongbo, setelah bertahun-tahun, kamu tidak berubah sama sekali, kamu masih sangat cemburu. Kamu tahu bahwa aku mengenal Reynolds Yao, jadi kamu menjadi iri. Ketika Yuan Hongbo mendengar ini, dia langsung melompat dan berkata, kentut. Aku tidak perlu iri padamu, Riansu. Kenapa kamu tidak buang air kecil untuk memamerkan kemaluanmu sendiri? Kamu hanyalah pecundang yang pertunangannya telah dibatalkan. Kamu itu siapa? Apakah kamu pantas jika dibandingkan denganku? Aku menjalankan sebuah perusahaan sekarang, dan tunanganku adalah eksekutif senior di Xiao Group. Dia berbicara banyak sekaligus, ingin membicarakan semua kelebihannya dan memamerkannya. Namun, kata-kata Riansu selanjutnya membuatnya semakin kesal, kamu sangat tidak sabaran dan emosian, jangan terburu-buru. Ketika Yuan Hongbo mendengar ini, dia hampir menjadi sangat marah hingga dia mengutuk. Saat berselancar di internet, dia suka menggunakan kata, tidak sabar dan emosian, untuk mengkritik pihak lain. Setiap kali dia tidak bisa memarahi pihak lain, dia akan menggunakan trik ini, yang selalu membuat pihak lain terpancing. Tak disangka, trik itu digunakan padanya hari ini, yang membuat amarah di hatinya semakin memuncak. Dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk tenang, dan berkata dengan nada meremehkan, apakah saya sedang terburu-buru? Saya tidak terburu-buru sama sekali. Riansu menunjuk ke arahnya dan berkata, lihat, kamu sedang terburu-buru. Apakah kamu mengkhawatirkan ibumu? Yuan Hongbo hampir meledak amarahnya. Namun, sebagai seorang ahli selancar, ia tahu bahwa semakin ia terlibat dalam hal semacam ini, rasa cemasnya akan semakin berkurang, jika tidak ia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Jadi dia menarik nafas dengan panik untuk menenangkan dirinya. Saat menghadapi situasi ini, hanya dengan menenangkan diri dia bisa mengalahkan lawannya. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu. Aku juga mengenal Reynolds Yao, tapi Reynolds Yao tidak mengenalku. Yuan Hongbo mengalihkan pandangannya dan dengan cepat menemukan celah dalam kata-kata Riansu, lalu menyerang. Tunangannya juga berkata, ya, ya, saya juga hampir tertipu olehnya. Saya juga kenal Reynolds Yao, dan saya bahkan berfoto dengan Reynolds Yao. Karena itu, tunangan Yuan Hongbo mengeluarkan ponselnya dan membuka foto dirinya dan Reynolds Yao. Itu sebenarnya adalah foto biasa, Reynolds Yao berfoto dengan para karyawannya saat pertemuan tahunan. Ada tanda tanya apakah Reynolds Yao masih mengingatnya sebagai pribadi. Riansu senang, dia tidak menyangka pikiran Yuan Hongbo berputar sangat cepat, dan dia memikirkan serangan balik begitu cepat. Melihat Riansu tersenyum, Yuan Hongbo menjadi lebih yakin bahwa Riansu sedang membual, dan hendak mengejeknya. Pada saat ini, seorang wanita jangkung masuk dari pintu toko. Secara khusus, dia memiliki aura yang luar biasa, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa dia bukanlah orang biasa, tetapi berasal dari keluarga kaya. Gedebuk sepatu hak tinggi di lantai bahkan membuat suaranya terdengar begitu indah dan penuh keanggunan. Pria manapun yang mendengarnya pasti akan merasa terpesona dan jantungnya berdebar kencang. Semua orang memandang wanita ini, dan ketika mereka melihat penampilannya, mereka semua terkejut. Khusus untuk Yuan Hongbo, matanya terbuka lebar. Kecantikan luar biasa, kecantikan super indah. Terlebih lagi, dia adalah wanita cantik dengan temperamen yang baik. Siapapun yang memiliki mata yang tajam akan tahu bahwa dia cantik dan kaya. Tunangan di sebelah Yuan Hongbo bisa dianggap cantik jika dia berdandan, tapi dibandingkan dengan kecantikan super dan kaya ini, dia langsung menjadi seperti sampah. Riansu melihat wanita ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia datang begitu cepat. Benar sekali, orang yang datang tidak lain adalah Raisa Xiao. Riansu mengira dia akan membutuhkan waktu cukup lama untuk datang, tapi Rian tidak menyangka dia akan tiba dalam waktu dekat. Semua orang menatap langsung ke arah Raisa Xiao. Banyak pria tanpa sadar menegakkan dada mereka dan menampilkan sisi paling tampan dan menawan mereka, hanya untuk menarik perhatian Raisa Xiao. Termasuk Yuan Hongbo, saat ini ia sudah melupakan tunangannya yang ibarat ayam kasmaran yang sedang menebarkan bulunya. Kemudian mereka semua melihat Raisa Xiao berjalan ke arah Riansu, menunjukkan senyuman dan berkata, Untungnya, saya tidak mencari tempat yang salah. Riansu tersenyum dan berkata, saya pikir anda akan membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba, tetapi saya tidak menyangka anda akan tiba dalam waktu kurang dari tiga menit. Raisa Xiao berkata, saya kebetulan berada di dekat sini, saya akan segera sampai di sini setelah menginjak pedal gas dengan cepat. Kemudian, Raisa Xiao memandang ke toko pakaian dengan santai, apakah kamu akan membeli jas? Riansu menganggup dan berkata, Baiklah, anda di sini tepat pada waktunya untuk membantu saya, memberi saya beberapa nasihat. Itu mudah untuk dikatakan, seluruh toko pakaian terdiam, bahkan SPG toko membuka mata lebar-lebar dan sangat terkejut. Dan Yuan Hongbo membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan ekspresinya sangat lucu dan bodoh. Dia masih belum sadar, wanita cantik yang terlihat seperti peri ini sebenarnya adalah teman Riansu. Raisa Xiao melihat ada yang tidak beres di toko pakaian dan bertanya, apa yang terjadi dengan mereka? Riansu menunjuk ke arah Yuan Hongbo dan berkata sambil tersenyum, Saya baru saja mengatakan bahwa saya mengenal Reynolds Xiao, tetapi orang ini sangat mengejek saya dan mengatakan bahwa saya sedang membual. Yuan Hongbo kembali sadar dan berkata dengan nada menghina kepada Riansu, Ia benar. Kamu hanya membual, aku tidak salah bicara, kamu pikir kamu bisa menang, dengan memanggil wanita cantik untuk datang membantumu. Saat ini, tunangan di sebelahnya segera menutup mulut Yuan Hongbo dengan ekspresi sangat cemas, hampir membuatnya tidak dapat berbicara. Yuan Hongbo sangat tidak senang. Dia memelototi tunangannya dan mengutuk, Mengapa kamu menutup mulutku? Apakah kamu gila? Tunangannya juga marah? Ini adalah Raisa Xiao, wanita tertua dari grup Xiao, dan putri Tuan Reynolds Xiao. Bersambung. Terima kasih telah menonton!